Dok, anak saya nih rambutnya tipis banget wasa. Apa iya, harus disyukur sampai habis ya. Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya, Dr. Gate, di channel kesehatan kesayangan kita, Dr. 24. Biasanya nih banyak orang tua yang berlomba-lomba agar rambut anaknya jadi lebih tebal, sampai membanding-bandingkannya dengan anak lain. Akhirnya, malah disarankan untuk mencukur rambut hingga gundul terlebih dahulu, nanti rambut sekecil bisa tumbuh hingga tebal. Hmm, bener nggak sih secaranya? Sebelum lanjut, yuk jangan lupa subscribe dan nyalakan bell notifikasinya dulu ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Banyak orang tua yang membiasakan untuk cepat-cepat mencukur rambut anak yang baru lahir, dengan harapan waktu besar nanti rambutnya bisa tumbuh dengan tebal. Begitu pula dengan anggapan memotong bulu wata anak waktu kecil. Maka bulu watanya nanti bisa panjang dan mentik. Benarkah bisa nggak sih? Nope, itu cuan mitos loh, wams. Saat si kecil baru saja lahir, rambutnya memang hanya akan tipis-tipis dulu. Teksturnya juga masih lembut banget dan warnanya belum betul-betul pekat. Nah, dalam waktu 3 hingga 4 bulan, rambut bayi ini akan rontok dengan sendirinya hingga perlahan tumbuh rambut yang lebih kokoh, teksturnya lebih kasar, relainya lebih tebal, dan warna yang mengikuti genetik dari orang tuanya. Proses ini biasanya terjadi hingga usia sekecil mencapai 1 hingga 2 tahun dan dipengaruhi oleh proses alami. Bukan karena dicukur atau tidak ya, tekstur, warna, pola pertumbuhan rambut bayi juga dipengaruhi oleh faktor genetik etnis, juga hormon. Jadi, meski moms mencukur habis rambut si kecil, tapi kalau pada dasarnya jenis rambutnya enggak tebal maupun lebat, ya enggak akan berpengaruh sama sekali. Lagian, jumlah folikel rambut si kecil dari lahir hingga dewasa itu sama. Enggak akan tiba-tiba nambah harinya karena dicukur. Tapi, tidak perlu khawatir karena moms bisa tetap mengoptimalkan pertumbuhan rambut anak. Caranya adalah yang mencukur memberikan asih dengan pola makan moms yang sehat dan bergisi seimbang. Lalu, saat sudah memasuki usia MPAC, berikan MPAC yang kaya akan vitamin dan mineral jika anak sudah berusia 6 bulan ke atas. Yang terakhir, rutin memijat kepala si kecil menggunakan minyak saiktun atau baby oil di kepala. Namun sebelumnya, moms perlu meyakinkan bahwa bayi tidak memiliki alergi terhadap minyak olive oil maupun baby oil yang lainnya. Demikian informasi kesehatan kali ini. Simak terus tips kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!